Terima kasih masih bersama kami di Warta Siji atau di Warta Jurnalisme Warga. Saudara, para sopir di Kabupaten Sekadau resmi membentuk sebuah wadah yang diberi nama Serikat Sopir Sekadau, Minggu 19 Maret 2023. Melalui wadah ini diharapkan dapat sebagai tempat bagi para sopir untuk saling membantu sesama jika terdapat kendala di dalam perjalanan. Berikut video kiriman Jurnalisme Warga. Saudara, ini adalah video kiriman Jurnalisme Warga mengenai deklarasi Serikat Sopir Kabupaten Sekadau di Rumah Betang Yon Center, Jalan Panglima Naga, Minggu 19 Maret 2023. Wadah ini dibentuk sebagai tempat bernaung bagi para sopir dalam bekerja. Diharapkan para sopir yang tergabung dalam organisasi ini bisa menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Deklarasi Serikat Sopir ini dihadiri oleh Bupati Sekadau Aron dan Kapolsek Sekadau Hilir Ibtu Kuswianto. Melalui wadah ini para sopir juga diharapkan bisa memberi informasi kepada pemerintah terkait gambaran kondisi kerusakan jalan. Jurnalisme Warga, Jurnalisme Warga, Jurnalisme Warga. Sementara itu Kapolsek Sekadau Hilir Ibtu Kuswianto menyampaikan kepada para sopir bahwa peraturan dan disiplin lalu lintas merupakan syarat utama dalam mewujudkan kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Dari Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Jurnalisme Warga mewartakan.